Terima kasih. Kebetulan memang kemarin itu ngerayainya bareng sama keluarganya juga. Ya sebenarnya acara simpel aja sih makan-makan di rumah. Tapi memang udah kenal, udah deket ya? Udah beberapa kali lah ada acara, ada ulang tahun kayak ulang tahun kakaknya, ulang tahun papanya gitu. Dan aku datang ke acaranya gitu. Jadi memang udah beberapa kali ketemu. Maksudnya memang udah ada pintu hijau gitu. Belum bahas sampe situ sih. Tapi kajian yang lebih serius gak? Doain aja ya. Doain yang terbaik aja lah. Mungkin hadiah spesial yang kak Jessica berikan. Hadiah kado apa gitu. Kado biasa aja sih. Gak spesial-spesial banget kado-nya. Apa tuh kakadonya? Emang apa yang dia butuhkan atau memang? Gak sih. Soalnya bingung kalau apa yang dia butuhin kayaknya udah ada semua dia. Jadi kaya udah kasih ya yang kepake aja lah gitu. Kak mungkin sosok kak Yaakub sendiri seperti apa sih kak? Sampai saat ini kakak menjalankan hubungan gitu. Sosoknya seperti apa sih? Seperti apa ya? Maksudnya memang udah nyaman atau seperti apa sih? Iya pastinya nyaman. Kalau misalkan gak nyaman ya gak mungkin jalanin terus dong. Ya pastinya ya sampe sekarang hubungannya puji Tuhan baik-baik aja lah gitu. Jadi ya doain aja ya. Sudah berapa lama? Udah dekat sih? Belum lama ya. Belum lama sih dari bulan Februari. Tapi support dengan karir kamu supportnya apa? Bentuk supportnya mungkin? Supportnya gitu kan. Sibuk. Bentuk supportnya apa ya? Ya paling selalu semangetin aja sih kalau aku lagi capek gitu. Terus mungkin kebanyakan kalau misalkan ada pekerjaan-pekerjaan yang diluar entertainment biasanya aku juga suka minta bantuan dia. Kayak misalkan sekarang kan aku lagi mulai untuk ke bisnis juga lagi ada parfum, ada hair styling maksud aku. Ada cat rambut gitu. Nah jadi kayaknya kalau dalam hal itu tuh dia kan lebih berpengalaman. Jadi aku banyak-banyak apa ya bertukar pikiran sama dia juga. Ada target ga sih? Udah ya? Waktunya udah habis, sorry banget. Atau udah mulai memikirkan untuk yang lebih seriusnya lagi? Ya kalau serius sih udah pasti kita jalannya serius gitu kan udah... Iya sama-sama udah dewasa juga udah ga pengen hubungannya main-main gitu. Jadi memang kita jalankan hubungan ini ya serius gitu. Ada ga sih Kak aktivitas yang mungkin sama-sama disukain kayak favorit misalnya olahraga di luar atau... Ya tapi olahraga. Olahraga sih ya paling kita sama-sama suka olahraga jadi suka gym bareng gitu. Atau liburan bareng udah punya rencana liburan. Karena kan udah ada kelonggaran juga nih pandemi. Pengen sih liburan nanti paling mungkin di tahun depan kali ya. Ketika udah lebih longgar lagi kan kadang sekarang walaupun udah lebih longgar tapi kan masih... Masih ada lah rasa takutnya juga gitu terus... Masih banyak kesimbukan juga kalau sekarang gitu ya jadi kayaknya mungkin nantilah. Oke udah ya. Melah kan sering keflik nih. Udah ya sorry yuk kita ke istirahat dulu. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax